Halo, Assalamualaikum. Di video ini saya akan membuat es boba pakai pop ice. Gimana caranya dan apa aja bahannya? Yuk kita ikuti. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 100 gram tepung tapioca. Kemudian tambahkan 30 gram nutrijia coklat atau sebanyak 1,5 bungkus. Kemudian diaduk, dicampur sampai merata. Lalu tambahkan air mendidih sebanyak 100 ml. Setelah tercampur merata, sekarang saya aduk pakai tangan. Diaduk, dicampur. Sampai adonannya bisa dibentuk. Dan ini sekarang adonannya sudah tercampur. Sudah kalis dan sudah bisa dibentuk seperti ini. Dan sekarang siapkan wadah. Taburi tepung tapioca. Lalu buat bulatan-bulatan pada adonannya. Supaya bulatannya sama, bisa juga dibentuk seperti ini. Dipanjangkan dulu adonannya. Kemudian dipotong-potong. Potongannya ini dikira-kira aja ya. Supaya nanti hasil bobannya, kalau disedot, bisa masuk. Jadi jangan terlalu besar. Setelah dipotong-potong, lalu dibundarkan lagi ya, teman-teman. Dan jika ada adonan yang pecah sewaktu dibundarkan. Kita cukup membasahi telunjuk kita dengan air. Lalu dibundarkan lagi. Ini hasilnya sudah halus. Seperti ini ya. Lakukan sampai dengan selesai. Dan ini hasilnya yang sudah dibentuk semua. Dan ini akan saya rebus. Saya masukkan ke dalam air mendidih. Yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu direbus ini selama 20 menit. Nah ini bobannya sudah matang. Sudah saya rebus selama 20 menit. Kemudian matikan api. Lalu tiriskan. Saya masukkan ke dalam saringan. Kemudian diaduk-aduk supaya airnya bisa turun. Lalu masukkan lagi ke dalam air yang hangat. Kemudian diaduk-aduk lagi. Supaya ini bobannya benar-benar bersih ya. Lalu disaring lagi. Nah ini sekarang potong-potong gula merah sebanyak 100 gram. Masukkan ke dalam wajan. Lalu tambahkan air. Sebanyak 200 ml air. Kemudian diaduk-aduk. Hingga tercampur. Dan gulanya hancur. Setelah mendidih. Kemudian kita saring. Masukkan ke dalam saringan. Supaya kotoran yang ada di dalam gulanya. Tidak ikut tercampur. Gula yang sudah disaring. Kemudian masukkan kembali ke dalam wajan. Lalu diaduk. Dan tambahkan. Bobaknya. Lalu ini direbus selama 5 atau 7 menit ya. Sampai airnya menyusut dulu. Seperti ini. Nah ini sudah waktunya diangkat. Sekarang bobaknya ini sudah matang. Masukkan ke dalam wadah. Siapkan pop ice ke dalam wadah. Lalu kemudian. Setiap wadahnya ini. Saya tambahkan. Air hangat. Sebanyak 100 ml. Yang merah ini. Rasa stroberi. Dan yang satunya. Ini rasa permen karet. Setelah pop ice-nya diaduk. Dan tercampur merata. Sekarang. Masukkan boba. Sebanyak 2 sendok ya. Sebanyak 2 sendok makan. Kemudian. Diratakan ke dinding-dinding gelasnya. Supaya nanti tampilannya cantik. Dan sama nanti. Ini yang satu lagi. Dimasukkan juga. Sebanyak 2 sendok makan boba. Lalu diaduk lagi ya. Diratakan. Ke dinding-dindingnya. Lalu tambahkan es batu. Setelah es batu. Masukkan pop ice-nya. Ini yang stroberi. Dan ini yang permen karet. Sekarang. Tambahkan susu UHT-nya. Dan yang terakhir. Tambahkan lagi. Sebanyak 2 sendok boba-nya ya. Nah ini dia. Es boba-nya sudah jadi. Rasanya enak. Dan seger banget. Silahkan teman-teman mencobanya di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax coin by broth3rmax Terima kasih.